selamat berjumpa kembali bunda-bunda cantik di dapur channel hawila sore ini saya mau masak kepiting saus tiram ala pedas ya bun sungguh enak, simple dan disini saya akan terangkan apa-apa saja bumbu yang saya gunakan untuk saya memasak kepiting saus tiram ala dapur hawila yang pertama disini saya gunakan kepiting sebanyak setengah kilo disini ini tadi baru saya beli ya bun, masih hidup, sungguh segar dan disini saya pakai juga bawang merah sebanyak 5 siung dan bawang putih juga 5 siung kemiri disini ada 5 kemudian disini saya pakai, kalau di tempat saya ini dibilang ya bun cabai setan disini saya pakai 1 2 3 4 5 sekitar 10 biji ya bun dan disini saya pakai juga cabai merah 1 2 3 sekitar 7 biji ya bun dan jahe sebesar ini ya bun jahe dan saya pakai juga daun jeruk secukupnya di sini juga bawang bombay secukupnya nanti ini bumbu yang diiris-iris dan yang lainnya dihaluskan ya bun dan saya pakai juga saus tiram dan saya pakai saus secukupnya untuk menumis ya bun dan ini bun kita akan haluskan bumbu ini ya kemudian ini bumbu saya banter ya bun kemudian kita siapkan ya bun kemudian kita siapkan ya bun minyak untuk menggoreng atau untuk menumis kemudian kita dulukan tumis ini bawang bombay yang sudah kita bukti ini kemudian kemudian saya masukkan bumbu yang dihaluskan tadi ya bun ini kita tumis cukup aduk-aduk saya masukkan daun jeruk ini kita tumis sampai bumbunya matang ya bun ini ya bun sudah sudah layu gitu aku sudah larun bumbunya jangan kita masukkan ke titik tadi ya bun kita masukkan air sesuatu ini ya bun kita masukkan air sesuatu ini ya bun sudah larun secukupnya masako secukupnya masako secukupnya kemudian saya masukkan saus tiram ya bun secukupnya kemudian saya masukkan saus tiram ya bun secukupnya saya buat bun dikit saus ya bun supaya dia kental tapi kalau bunda tidak ada saus di rumah kalau bunda tidak suka pedas cabainya bisa dikirang ya bun kita masak sampai dia mendihih sampai kemudian bisa bunda rasa ya apakah garamnya sudah pas atau belum kalau bunda kira-kira kurang asin silahkan ditambahin kalau kurang asinnya boleh ditambahin ya bun dia sudah menangkal ya bun dan sudah matang kemudian saya buat tiket ya bun daun sop atau daun te yang sudah dipotong-potong kalau tidak ada di rumah juga bisa tidak-tidak ya bun ini sudah matang ini ya bun sungguh enak nikmat tuha bumbunya kental ya bun enak banget website ini wajib bunda coba di rumah untuk masak untuk orang-orang yang kita cintai terima kasih ya bun sudah mengikuti video saya jangan lupa like dan bantu subscribe ya bun terima kasih ya bun sampai berjumpa kembali bunda-bunda